Urapi aku, urapi aku, dengan minyak kurusku Dengan minyak kurusku Dengan minyak kurusku Ruh kudus Ini hambamu Ya roh kudus Ruh kudus Penuhi hambamu Ya roh kudus Ruh kudus Ini hambamu Ya roh kudus Ruh kudus Penuhi hambamu Datanglah sekarang Penuhi kami Dengan kuasamu Urapi kami Urapi kami Sekarang ini Dengan kuasamu Urapi kami Urapi kami Ya roh kudus Ya roh kudus Ini hambamu Ini hambamu Ya roh kudus Penuhi kami Ya roh kudus Ini hambamu Roh kudus Roh kudus Roh kudus Sapagus Jatimu Urapi kami Sekarang ini dengan api rohmu Dan malah sekarang penuhi kami Dengan kuasamu Kunapi kami sekarang ini Dengan api rohmu Dan malah sekarang penuhi kami Dengan kuasamu Kunapi kami sekarang ini Dengan api rohmu Dengan api rohmu Dengan api rohmu Jangan api rohmu Terima kasih 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 Tangan buat Tuhan saudara, sebelum kita berdoa, kita perlu mendengar sebuah kebenaran tentang salah satu karunia yang ada di dalam Alkitab. Nama karunia itu adalah karunia bahasa roh. Sebelumnya kita perlu merefresh kembali peristiwa yang dialami oleh Petrus dan Cornelius. Suatu hari ada seorang perwira yang bernama Cornelius Multimedia, tolong bantu jamnya. Ada seorang perwira Italia namanya Cornelius, dia bukan orang Yahudi, tapi dia adalah orang yang saleh. Alkitab mencatat dia orang yang takut akan Tuhan dan sering memberi sedekah. Karena dia rajin berdoa, suatu hari ada seorang malaikat yang menampakkan diri kepadanya dan berkata, hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang pergilah ke Yope menjemput seseorang yang bernama Petrus yang singgah di rumah Simon. Simon penyamak kulit, lalu akhirnya dia mengurus pasukannya ke sana. Di waktu yang sama ketika Petrus sedang di Yope, tiba-tiba dia menerima sebuah penglihatan supernatural Bapak Ibu. Dia melihat kain dari surga turun dan di kain itu ada daging-daging yang haram. Haram tidak boleh dimakan menurut Alkitab. Lalu ada sebuah suara dari surga yang berkata, makanlah Petrus. Pada waktu itu Petrus lapar. Tapi dia bilang, tidak Tuhan, sebab belum pernah aku makan sesuatu yang najis atau sesuatu yang haram. Tapi Tuhan bilang, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh kamu nyatakan haram. Dan peristiwa itu terjadi sampai tiga kali. Setelah peristiwa itu selesai, penglihatan yang Petrus alami, ada suara dari Tuhan, turunlah ke bawah. Sebab ada orang yang mencari engkau, janganlah takut sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Maka akhirnya Petrus ikut bersama dengan tiga orang tadi, pergi ke rumah dari Cornelius. Dan di sana Cornelius sangat bersuka cita karena Petrus mau datang seperti yang Tuhan firmankan. Lalu di sana Petrus mulai bersaksi tentang Yeshua HaMashiach, tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga dan lain sebagainya. Dan selagi Petrus berkutbah, ini yang terjadi. Kita buka Alkitab kita dalam kisah para rasul pasal yang ke-10. Kisah para rasul 10 ayat 44. Kisah para rasul pasal 10 ayat 44 bisa ditampilkan. Kita akan baca sampai ayat 46, 44 saya akan baca, 45 silahkan Bapak Ibu, 46 kita akan baca bersama-sama. Kisah para rasul 10 ayat 44, demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45. Bersama-sama sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Cukup ya. Oke. Jadi dari sini kita belajar bahwa ketika Petrus sedang berkata-kata memberitakan Injil tentang Yesus. Lihat apa yang terjadi. Karunia roh kudus 45 di kalimat yang terakhir itu. Karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi ini mengubah paradigma para murid karena peristiwa pentakosta di loteng Yerusalem hanya untuk murid-murid. Api roh kudus itu hanya untuk orang-orang Yahudi, hanya untuk orang-orang percaya kepada Yesus. Lalu lewat penglihatan Petrus dia menerima sesuatu yang dalam tanda kutip haram. Kenapa haram? Karena haram bagi seorang Yahudi untuk mengunjungi rumah yang non-Yahudi. Tapi ketika Tuhan bilang kamu tidak boleh katakan haram apa yang buat Tuhan halal, maka akhirnya dia mengerti bahwa ternyata roh kudus dan karunianya juga akan dicurahkan untuk orang-orang non-Yahudi, untuk bangsa-bangsa lain. Dan ayat 46 mereka berkata, Mereka mendengar orang-orang itu, Cornelius dan segala pasukannya, berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Sekarang kita buka 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Apa itu bahasa roh? 1 Korintus 12 ayat 10. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11. 2 Korintus 12 ayat 10. Ayat 11, dikerjakan secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah disini Paulus mengajar kita bahwa ternyata bahasa roh, sebuah bahasa baru yang muncul setelah kehadiran roh kudus, itu adalah sebuah karunia. Garis bawahi tadi ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Roh siapa? Roh Tuhan. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, garis bawahi kata, seperti yang dikehendakinya. Poin yang pertama kita belajar pagi ini, bahwa bahasa roh adalah pemberian roh kudus. Bahasa roh adalah karunia. Bahasa Inggrisnya gifts of the spirit. Gift itu kadu, pemberian. Yang secara murni, terserah Tuhan mau memberikan karunia ini ke siapa. Jadi kita perlu paham dulu bahwa, tidak semua orang diberi karunia bahasa roh. Sepakat? Amin? Ada orang yang tidak diberi karunia itu, tapi dia diberi karunia-karunia yang lain. Jadi kalau kita baca 1 Korintus pasal 12, kita baca dari ayat yang pertama sama ayat yang sebelas tadi, ada 12 macam karunia roh. Dimana orang-orang yang dibaptis, selalu percaya Yesus, dan menerima roh kudus, dia minimal punya satu karunia. Hari ini kita akan spesifik belajar tentang bahasa roh. Apa sih bahasa roh itu? Yang pertama tadi kita belajar, bahasa roh adalah pemberian roh kudus. Dan yang kedua kita akan belajar, bahwa bahasa roh untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Masih di 1 Korintus, tapi kita lihat pasal 14. Geser 1 atau 2 halaman itu di Alkitab, 1 Korintus pasal 14, ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Pada dasarnya kita semua manusia ini mahluk roh, Bapak Ibu. Roh yang memberi siapa? Tuhan. Dia pertama kali menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, sehingga tanah lihat itu, kata aslinya itu, afar min haadama, artinya debu dari tanah. Jadi Tuhan membentuk, mengambil debu dari tanah, dia bentuk manusia, dan dia hembusi nafas kehidupan. Sejak saat itulah manusia jadi punya roh. Nah, kita sebagai manusia roh ini, diberi tubuh fisik. Tubuh fisik ini daging. Makanya kita bisa cubit-cubit badan kita ya. Kalau sakit, berarti saraf-saraf kita masih normal. Kenapa diberi had daging? Kenapa harus diberi wajah? Harus diberi rambut? Harus diberi fisik yang berbeda satu dengan yang lainnya? Supaya mudah dikenali. Roh itu tidak berwujud, Bapak Ibu. Roh itu tidak berwujud. Dan roh tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tapi roh bisa dilihat dengan mata rohani. Oleh karenanya kalau manusia tidak punya tubuh fisik, dan tiap orang mukanya sama gitu ya. Misalnya, Kak Karis gitu ya. Wajahnya Kak Karis ini, kita ini jemaat ada 200 orang misalnya. 200 orang mukanya mirip Karis semua. Nanti kita tidak bisa membedakan itu ya. Makanya dengan keajaiban Tuhan, dia Allah yang sangat kreatif, dia menciptakan setiap orang itu berbeda dan unik apa adanya. Nah, karena diri kita, tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, maka roh kita perlu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sang pemberi roh itu. Tuhan sebagai pencipta, dia adalah sumber atau pusat dari segala kehidupan dan roh. Dalam bahasa Ibrani dikatakan ruah Elohim. Ruah artinya roh, Elohim Tuhan. Nah, gimana cara kita manusia roh berkomunikasi dengan roh Tuhan? Kalau kita berdoa, di Indonesia kita bicara doa bahasa Indonesia, Tuhan tahu. Tapi di Amerika, orang-orang jemaat di sana bicara dan doa dalam bahasa Inggris, Tuhan juga tahu. Tapi, yang unite, sebuah bahasa yang menyatukan, yang universal adalah bahasa roh. Bahasa kita di bumi ini keluarnya lewat mulut. Maka ketika kita berdoa dalam bahasa roh, mulut rohani kita lah yang berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. dan tadi di pasal 14 ayat yang kedua, Tuhan berkata, Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. disini kita tahu bahwa ternyata mulut kita ini terbatas. Mulut kita yang isinya daging ini, tidak bisa berkata-kata kepada Allah dengan sempurna. Doa-doa yang kita panjatkan ini tidak sempurna. Tapi dengan bahasa roh, maka roh itu yang menyempurnakan kita. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tidak ada yang mengerti bahasa roh. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Poin yang ketiga, bahasa roh adalah untuk membangun manusia roh kita. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Masih di pasal yang sama, kita lihat ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di sini Paulus mengajar kita bahwa kita perlu membangun diri kita sendiri. Penting bagi kita untuk membangun manusia roh kita. Karena yang butuh makanan, yang merasakan lapar dan haus, bukan hanya tubuh jasmani kita. Tapi juga manusia roh kita. Butuh makanan rohani. Butuh minuman rohani. Jadi kalau Anda lihat ya, binaragawan-binaragawan itu, bodybuilder itu, badan, otot semua, perut kotak-kotak ya, isi enam, kayak roti sobek itu. Bayangkan bahwa, manusia roh kita juga perlu berotot. Manusia roh kita juga perlu punya tubuh yang kuat. yang perlu makanan yang bergizi. Dari mana makanan-makanan yang bergizi itu? Dari firman Tuhan. Ada doa sekolah minggu yang tidak boleh kita lupakan ya, di pikiran kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, itu ya. Sudahkah Anda mempraktekan itu setiap hari? Sudahkah Anda berdoa, membaca alkitab, dan bermasmur bagi Tuhan setiap hari? Atau jangan-jangan cuma seminggu sekali kalau di gereja? Kita manusia makan dua sampai tiga kali sehari. Bahkan ada teman saya yang oversize makannya sampai empat kali. Dengan begitu, tubuh akan punya energi, akan punya lemak yang kemudian diolah menjadi energi untuk beraktifitas. Orang-orang busung lapar itu yang perutnya besar tapi kurus keringkletan tulangnya, dia tidak punya energi untuk diolah, tidak punya semangat. Nah ketika tubuh fisik kita itu mengalami, maaf, ketika tubuh rohani kita mengalami yang namanya busung lapar, karena cuma diberi makan seminggu sekali pada hari minggu di gereja, maka itu akan berpengaruh terhadap semua kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan ya saudara, orang yang tubuh rohnya lemah sudah pasti jiwa dan fisiknya lemah. Ini betul. Sekali lagi saya ulang. Orang yang tubuh rohnya lemah sudah pasti jiwa dan tubuhnya lemah. Tapi orang yang rohnya kuat sudah pasti tubuh dan jiwanya kuat. Coba kita refleksikan kata-kata ini, kita renungkan. Apakah selama ini kita itu sudah punya stamina rohani yang kuat atau kita punya stamina rohani yang seperti zombie. Zombie rohani, Abunah bilang. Kadang-kadang rohnya menyala-nyala, kadang-kadang padam, kadang-kadang semangat mencari Tuhan, kadang-kadang tidak semangat. Kita lupa bahwa roh kita ini juga perlu yang namanya makanan rohani, perlu diolahraga. Seorang hamba Tuhan bernama Pastor Glory Bachman pernah melayani di gereja kita beberapa kali ya, dari Finlandia. Tahun 2019 dia datang ke gereja kita mengajar tentang bahasa roh. Saya ingat betul dalam khutbahnya dia berkata, di Amerika ada sebuah penelitian yang dilakukan pada gereja-gereja karismatik. Gereja-gereja yang percaya pada pencurahan dan api roh kudus. Dari penelitian yang dilakukan di gereja-gereja karismatik di sana, jemaat dilatih untuk berbahasa roh dalam setiap ibadah, di saat aktivitas sehari-hari, sehingga manusia rohnya kuat. Dari penelitian yang ada itu, disimpulkan bahwa orang-orang yang rajin berbahasa roh itu memiliki imun tubuh yang jauh lebih kuat dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah doa bahasa roh. Tuh, ini secara logika ini gak ada hubungannya, betul ya. Secara logika ini gak ada hubungannya. tapi ya itulah yang terjadi, bahwa hukum supernatural selalu berada di atas hukum yang natural. Hukum supernatural selalu bisa mengontrol dan mengendalikan hukum natural. Tapi tidak berlaku sebaliknya, hukum natural tidak bisa mengubah-ubah yang supernatural. Tapi ketika hukum supernatural itu turun dan menjama hidupmu, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi, Bapak-Ibu. Ada sesuatu yang berbeda. Caramu menjalani hidup ini berbeda. Ketika waktunya marah, Anda akan menjadi orang yang sabar. Ada penguasaan diri. Ketika Anda lemah, Anda seperti merasa kuat dan merasa ini pencobaan biasa. Aku dapat melampauinya. Ini tidak melebihi kekuatanku. Nah, semangat-semangat seperti itu hanya didapat jika kita punya manusia roh yang kuat. Anda percaya dengan yang namanya aura? Bukan aura kasih loh ya. Aura itu sesuatu yang terpancar di wajah. Kalau perempuan ada istilah itu namanya inner beauty. Apa itu inner beauty? Sesuatu yang memancar dari dalam dan nampak dalam wajah sehingga itu seperti bercahaya. Ada seorang sahabat saya Rudy dia berkata seperti ini Bapak Ibu kita kalau melihat cewek itu lihat hatinya wis dia sekarang adalah orang nomor satu yang paling suka menghina saya Bapak Ibu karena dia sudah tunangan dan saya belum gitu ya. Jadi dia semangat sekali kalau menceramahi saya gitu ya. Tapi saya pikir-pikir yang dia katakan ini benar. Jangankan cewek cowok pun juga punya inner handsome cowok-cowok Bapak-bapak katakan amin. Iya. kalaupun kulitnya hitam gosong tapi kalau memancarkan kemuliaan Allah kita itu tetap mempesona. Amin. Nah pertanyaannya dari mana inner beauty itu inner handsome itu dari mana datangnya? Abu ini selalu berkata mamah ini make up kalau acara-acara besar acara-acara penting saja. kalau enggak enggak usah lah. Karena mamah ini punya inner beauty. Bede sekali. Tapi betul kita harus percaya diri bahwa dalam diri kita itu memancarkan kehidupan. Amin. Bagaimana kita berdoa kita minta wajah kita memancarkan kehidupan kalau hati kita jorok. Bagaimana kita doa minta wajah kita memancarkan kemuliaan Allah kalau hati kita dalam roh kita tidak ada kemuliaan Allah. maka ini menjadi refleksi penting kita pagi ini Bapak Ibu. Inner beauty atau inner handsome wajah yang bercahaya itu muncul dari roh yang kuat. Coba sekarang lihat wajah kanan kirimu. Kasih senyum. Sudahkah Anda memancarkan kemuliaan Allah? Amin. Harus amin ya. Kesimpulan. kita harus menjadikan bahasa roh sebagai lifestyle baru kita. Karena kita butuh tubuh rohani dan tubuh jasmani yang kuat dan yang seimbang. Sebelum kita baca ayat yang terakhir saya ingin Bapak Ibu membayangkan penelitian membuktikan penelitian membuktikan bahwa oke saya sebut merek Hutman Paris membuktikan bahwa laki-laki yang tidak six-pack lebih digemari daripada laki-laki six-pack. Betul ya? Dan Hutman Paris selalu bilang seperti ini. Saya pikir-pikir juga benar. Karena menurut penelitian menurut penelitian orang-orang yang six-pack itu yang badannya seksi itu biasanya biasanya loh ya bukan berarti semua dia tidak melatih atau mengasah otaknya talentanya yang lain seninya seperti itu. Tapi penelitian juga membuktikan orang-orang yang terlalu pinter di sekolah orang-orang yang jenius orang-orang yang punya talenta kecerdasan kepintaran dan talenta talenta yang lain biasanya biasanya loh ya tidak memiliki fisik yang sehat. Tidak memiliki fisik yang kuat. Maka dalam hidup ini kita perlu yang namanya keseimbangan Bapak Ibu. Keseimbangan artinya apa? Kita harus punya tubuh fisik yang kuat dan yang sehat dan kita juga punya tubuh rohani dan tubuh jiwa yang sehat. Itu penting. Dan berapa banyak orang tidak sadar? Berapa banyak orang Bapak Ibu di sini ya kalau saya minta pengakuan dosa makanan kotor apa yang Anda makan sebulan terakhir pasti satu orang itu tidak akan selesai dua jam. Tanpa sadar kita makanan-makanan kita itu makanan-makanan yang jorok junk food makanan-makanan instan sehingga akhirnya kita tidak lagi makan fresh food makanan-makanan jorok yang seharusnya tidak diciptakan untuk dimakan kita makan sehingga akhirnya membuat imun kita lemah. Nah maka ketika kita mulai sadar membangun kesehatan yang baik kesehatan itu investasi loh Bapak Ibu. Kesehatan adalah investasi katakan amin. Saya bukan mau jualan asuransi tapi saya mau mengajak Bapak Ibu ayo jaga kesehatan. Apa gunanya kita menikmati berkat Tuhan kalau tubuh kita sakit? Tidak ada gunanya. Tapi kalau kita punya tubuh yang sehat dan kita punya jiwa dan roh yang sehat maka itu yang harus kita kejar. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 18 Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh maka rohkulah yang berdoa tetapi akal budiku tidak turut berdoa jadi apakah yang harus kubuat aku akan berdoa dengan rohku tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku 16 Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan 17 Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik tetapi orang lain tidak dibangun olehnya ayat 18 aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua disini Paulus mengingatkan kita bahwa penting bagi kita untuk membangun manusia roh dengan berdoa dengan bahasa roh tetapi ada yang namanya prinsip keseimbangan dimana kita berdoa dengan roh tapi kita juga berdoa dengan akal budi sebab kalau kita hanya bahasa roh maka akal budi kita tidak ikut berdoa kalau kita hanya berdoa dengan akal budi roh kita tidak ikut berdoa ayat 18 itu penting sekali garis bawahi aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua artinya Paulus itu berdoa dalam bahasa roh jauh lebih banyak daripada kata-kata yang dia ucapkan dalam sehari artinya apa di waktu luangnya ketika dia menulis surat-surat untuk jemaat-jemaat di Ephesus jemaat-jemaat di Korintus dia berdoa dalam bahasa roh dan ketika dia berdoa dalam bahasa roh ada pewahyuan ada revelation yang turun ke atasnya dan ini sudah saya praktekan sebelum saya menyiapkan firman saya berdoa saat eduh pribadi di kamar penyembahan sendiri berdoa dengan akal budi juga berdoa dengan bahasa roh dan pewahyuan itu turun jadi Paulus ingin agar kita menjadikan bahasa roh itu sebagai lifestyle gaya hidup yang baru dimanapun dan kapanpun agar kita punya manusia roh yang kuat pemain musik maju ke depan suatu hari saya pergi ke Surabaya bulan kemarin lalu dalam perjalanan itu saya ingin menjemput saudara saya yang tinggal di Surabaya lalu kami telpon kami janjian oke di jalan ini ya share location oke saya jemput itu malam-malam saudara malam-malam saya jemput ke depan kosnya itu lalu dari jauh ini kesaksian nyata ya saya bilang ke adik ke revival itu tuh itu saudara kita itu yaudah karena saya sudah melihat saya rating kiri dan saya menepi menepi ke kiri untuk jemput dia tapi ketika sampai di titik itu saudara saya yang saya lihat itu tiba-tiba hilang di saat yang sama adik saya bilang loh itu bukan saudara kita saudara kita masih diseberang dan dia belum menyeberang nah terus yang saya lihat terus yang saya lihat apa dong nah disitu saya mengalami kejadian supernatural Bapak Ibu dimana roh jahat itu menampakkan diri dan mencobai kan seperti itu nah saya kaget oh ya benar setelah ternyata saudara saya masih diseberang dan dia belum nyeberang akhirnya dia nyeberang lalu saya doa bahasa roh disitu dalam hati saya panik ih apa yang tadi saya lihat kok tiba-tiba langsung hilang tapi saya bangun manusia roh saya bangun bahasa bahasa roh saya bangun manusia roh agar apa roh saya tetap kuat menghadapi seperti itu karena Tuhan bilang bahwa kita ini tidak sendiri hidup di dunia ini ada makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan mata tapi roh Allah dalam dirimu itu jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini maka kita harus berani siapa disini ya terutama anak muda biasanya kalau mau ke toilet malam-malam takut mending ditahan sampai pagi saya dulu juga gitu lah itu kan rumahmu kamu berhak mengusir dia dengan nama Yesus ya tapi sebelum ngusir-ngusir itu pastikan rohmu sudah kuat karena kalau rohmu lemah kamu ngusir-ngusir yang begitu dia akan ketawa dan akan ngelawan jadi hati-hati satu ayat yang terakhir 1 Korintus pasal 14 ayat 39 sampai 40 1 Korintus pasal 14 ayat 39 sampai 40 karena itu saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh ayat 40 tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur Allah tidak pernah menghendaki kekacauan dia selalu menginginkan ada yang namanya keteraturan dan damai sejahtera oleh karena itu seperti yang Paulus ajarkan dalam ibadah-ibadah kita kita tidak hanya berdoa dalam bahasa roh tapi kita gabungkan doa dengan akal budi memuji dan menyembah Tuhan dengan kata-kata dengan akal budi kita tapi kita juga memuji dan menyembah Tuhan dengan roh kita dan dengan demikian maka segala sesuatu akan terjadi dengan sopan dan teratur mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang pertama kalau kita ingin mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita perlu membuka hati kita roh kudus tidak bisa masuk ke dalam diri orang yang hatinya keras roh kudus tidak bisa masuk dan menjamah orang yang menolak dia atau yang menutup hatinya tapi ketika kita mau membuka hati kita dan kita mau berkata Tuhan jamah aku roh kudus penuhi aku itu adalah jalan yang terbuka dengan lebar bagi dia untuk masuk dan mengubah dan menjamah hidupmu hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan hati biarkan manusia tubuh dan manusia rohmu itu menyembah dia buka hatimu kamu boleh mengangkat tangan boleh menutup mata boleh berlutut pastikan engkau menghadap dia raja yang di atas segala raja itu dengan sikap hati yang benar dan izinkan dia untuk menjamahmu menjamah hatimu menjamah hidupmu dan kau akan melihat ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib engkau akan alami di hidupmu saya minta tolong lampu boleh dimatikan biar kita bisa fokus berdoa penih-penih firman yang ditabur tidak pernah sia-sia tapi akan bertumbuh dan membangun manusia roh anak-anakmu di situ sisi di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin silahkan duduk Bapak Ibu sebelum pengumuman tadi kita sudah berdoa untuk orang-orang yang rindu untuk punya karunia roh ada satu orang yang bisa langsung menerimanya ya luar biasa puji Tuhan selebihnya PR-nya adalah latihan di rumah setel lagu pujian penyembahan berdoa berdoa secara pribadi dengan Tuhan latih bahasa rohmu keluar itu perlu dilatih agar bisa keluar dan seringkali memang Tuhan menjawab doa itu tidak langsung ya dia bisa menjawab hari ini dia bisa menjawab besok Senin ketika hari kita doa pentakusta lagi Tuhan bisa juga jawab tahun depan biar roh kudus biar roh kudus dia yang paling tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita semua amin sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita akan dengar pengumuman puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini terima kasih Pastor Revo kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah citu sisi dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah citu sisi berikutnya kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Bekti Widiyarto dari kudus saya persilahkan Bapak untuk bangkit berdiri puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Pak yang kedua Ibu Lina dari Oleander kerapat Pak saya persilahkan untuk bangkit berdiri Ibu Lina selamat datang Tuhan Yesus memberkati info gereja sepekan nanti sore ada ibadah pukul 5 sore bersama pendeta muda Pastor Revo Rifan Saluku dan pada nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel Youtube Pastor Soni Saluku info gereja sepekan firman online pada hari Rabu tanggal 15 Mei diliburkan Breakthrough Prayer pada hari Jumat 17 Mei juga diliburkan Ibadah sekolah minggu tanggal 19 Mei pukul 7 di halaman gereja Jitu Sisi doa doa kepenuhan roh kudus Holy Spirit Power doa lawatan dan pengurapan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 sampai 18 Mei pukul 18 30 WIB bersama Abuna Soni Saluku mari Bapak Ibu jangan dilewatkan kesempatan ini mari kita terima lawatan Tuhan kita siapkan wadah yang besar amin kita siapkan hati kita untuk Tuhan Ibadah KKR Pentecostal pada hari Minggu tanggal 19 Mei pukul 8 WIB satu kali ibadah mari kita dukung dalam doa pelayanan Abuna di Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini Tuhan memberkati dan memberi umur panjang menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam flu batuk pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara on-site harap mengikuti ibadah secara online tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktifitas demikian info gereja sepekan selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Shalom kita akan menyaksikan video dua video multimedia tolong disiapkan tangannya mana ayo anak-anak sekolah minggu ke depan kita mau berdoa Bapak Bapak Ibu itu tadi adalah kegiatan gereja yang kita adakan hari Kamis kemarin bersamaan dengan peringatan kenaikan Yesus ke surga gereja kita akan terus bergerak untuk mengendapkan amanat agung kita semua akan terus ambil bagian juga anak-anak kemarin ibadah padang setelah sekian lama covid menghentikan kegiatan tetapi kita sudah bisa untuk memulai lagi kegiatan ibadah padang puji Tuhan semua baik ayo Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk memberkati anak-anak kita luar biasa Tuhan kau baik terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami dan Tuhan di hari-hari dimana kami sedang menantikan peringatan pentakosta kami juga berdoa Tuhan lawat anak-anak kami semuanya tidak ada yang terlewatkan Tuhan berikan hikmat kepada guru sekolah minggu untuk membawa anak-anak kami ini mengenal engkau lebih dalam lagi dan seperti yang firmanmu katakan Tuhan bahwa penggenapan Nabi Yuel itu boleh terkenapi lewat anak-anak kami bukankah hari-hari ini di hari-hari terakhir engkau mencurahkan rohmu atas setiap orang dan engkau juga mencurahkan rohmu atas setiap anak-anak kami persiapkan anak-anak kami dalam berbagai karunia dan talenta yang Tuhan beri mereka boleh bernubuat mereka boleh melakukan hal-hal yang profetik mereka boleh mendapat penglihatan penglihatan bahkan mimpi-mimpi yang dari Tuhan tolong anak-anak kami Tuhan ketika mereka bertumbuh semakin hari engkau semakin besar di dalam diri mereka dan persiapkan generasi ini menjadi generasi yang memimpin bangsa kami yang membawa nama Tuhan bagi apapun yang mereka percayakan terima kasih Tuhan terima kasih engkau terus tambahkan jiwa-jiwa di kelas sekolah minggu mereka engkau tambahkan guru-guru sekolah minggu juga kami tahu Tuhan bahwa tuayan begitu banyak di luar engkau yang akan kirim tuayan dan engkau yang akan kirim penuai di dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama kita katakan amin anak-anak sekolah minggu boleh kembali turun ke bawah kita semua tetap berdiri Bapak Ibu kita akan tutup akhir ibadah kita dalam doa ya mengingatkan kembali Bapak Ibu ibadah firman online hari Rabu dan doa terobosan hari Jumat bukan diliburkan atau bukan ditiadakan tetapi diganti menjadi doa peringatan 10 hari Penta Kosta jadi mulai besok Senin jam setengah tujuh malam Senin sampai Sabtu setiap hari kita akan sama-sama berdoa di gereja ini saya mengajak ayo Bapak Ibu semua ayo datang ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu setiap tahun acara tahunan spesial gereja kita untuk membangun manusia roh kita yang sudah lama manusia rohnya udah kurus kecil udah busung lapar ayo datang disini akan di charge kembali karunia-karunia Tuhan akan dinyatakan penglihatan-penglihatan terjadi mujizat-mujizat terjadi saya mengajak kita semua untuk datang dukung doa pelayanan Abuna di Bekasi tapi besok Senin Abuna sudah bersama-sama kembali dengan kita dan akan sorenya akan berdoa bersama dengan kita mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Aba Elohim terima kasih untuk ibadah pagi hari ini sungguh kami diingatkan kembali bahwa penting untuk membangun manusia roh kami dan terima kasih engkau telah mengajar kami tentang bahasa roh agar kami boleh terus membangun dan berdoa dengan akal budi dan juga berdoa dengan roh kami berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada pekerjaan mereka studi mereka karir mereka engkau yang buat cemerlang lebih tinggi lebih hebat dari orang-orang yang tidak mengenal berkati anak-anakmu tangan-tangan ini mereka akan engkau pakai untuk jadi berkat dan juga kami berdoa untuk persembahan bersepuluhan yang diserahkan ke rumah Tuhan di gereja jitu sisi ini Tuhan berkati tangan anak-anakmu berkati mereka kembali setiap benih yang ditabur di rumah Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia berlipat-lipat kali ganda memberi makan bangsa-bangsa dan kami juga berdoa untuk pelayan abunnya di Bekasi biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar jemaatmu juga mengalami mujizat dan pemulihan yang di Bekasi sana dan besok Tuhan kami percaya mulai hari Senin sampai hari Sabtu dan sampai puncaknya hari Minggu kami akan mengalami terobosan dan pemulihan dan mujizat besarmu akan kami alami di hidup kami di dalam nama Yesus jemaat bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat imam Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang menerima berkat Tuhan berkata Amin yang memengah laut yang kedungan badai yang mustahilmu tercari karena kuasamu yang pegang hidupku yang buka jalan bagiku kau membuatmu kita tercari yang memelang laut yang kedungan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku yang buka jalan bagiku kau membuatku kita tercari yang memelang laut yang kedungan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku yang bukan jalan bagiku kau membuatmu jisat sejati kau membuatmu jisat sejati kau membuatmu jisat sejati sanggung membuatmu jisat sejati haleluya haleluya silahkan duduk Bapak Ibu silahkan ambil saat itu sejenak selamat menikmati selamat menikmati